Nah tentara bayaran, jadi kalau misalnya itu tadi orang Swiss ya, dia mau kerja keras dan dia akan mau untuk menghasilkan uang, bahkan sampai harus dibayar untuk tentara bayaran. Yang artinya dia akan merelakan dirinya kalau dia sudah mengabdi untuk bisa melakukan atau menjadi tentara gitu. Apa kepentinnya? Nyawa ya, bisa dikorbankan. Ya kan kalau jadi tentara bayaran gitu kan, dibayar untuk bisa jadi bodyguard.